Memang kita itu karena begini, seringkali orang merasa saya kan nyetirnya hati-hati, saya sangat-sangat mengikuti orang-orang lalu lintas dan macam. Tetapi sebenarnya kecelakaan atau risiko itu bisa hadir dari mana saja, nggak harus dari kita kan. Jadi kebutuhan untuk asuransi kendaraan motor itu sebenarnya sangat-sangat penting karena ketika terjadi kecelakaan atau terjadi risiko, kita kan tidak tahu juga seberapa besar atau seberapa serius. Dan kita tidak selalu memiliki cadangan dana darurat untuk yang seperti itu. Jadi kalau kita mau melihat kendaraan sendiri sebenarnya untuk penduduk perkotaan itu kendaraan pribadi itu menjadi kebutuhan yang sangat basic. Jadi kita kebanyakan setiap hari menggunakan kendaraan, apalagi dalam kondisi sekarang kita disarankan untuk tidak menggunakan kendaraan umum dulu karena ada risiko. Jadi kendaraan pribadi kita kalau terjadi apa-apa, misalnya kita tidak punya asuransi dan kita juga bingung, nggak punya dana darurat dan nggak punya kendaraan lagi, akan risikonya buat kita lumayan. Apa aja sih Bu Uli biasanya proteksi yang didapatkan begitu ya kalau kita membeli asuransi kendaraan? Artinya adalah kan ada yang hanya all risk gitu ya semuanya atau TLO gitu ya atau total loss dari yang rusak-rusak ini ya, yang hanya yang rusak aja biasanya yang diganti. Atau kehilangan misalnya karena kecurian misalnya, atau kemarin misalnya banjir gitu ya, kerendam air. Nah ini seperti apa nih biasanya total proteksi atau proteksi apa saja yang bisa kita dapatkan kalau kita punya asuransi kendaraan? Ya, di Indonesia itu ada produk yang standar namanya standar yang di Indonesia itu yang jaminan yang utamanya itu adalah kerusakan atau kerugian terhadap kendaraan bermotor itu yang disebabkan oleh kecelakaan atau kehilangan atau kebakaran gitu ya. Jadi, tapi ini bisa diperluas dengan jaminan-jaminan lain sesuatu yang kita. Seperti yang tadi Maria bilang, ada resiko banjir juga. Kita Januari tahun ini melihat begitu besarnya banjir yang terjadi di Jakarta dan merusakkan begitu banyak kendaraan bermotor gitu ya. Jadi, kalau kita mau memperluas itu dengan resiko banjir, perluasan resiko banjir atau gempa bumi, atau juga kerusuhan, kerusuhan yang mungkin bisa terjadi juga. Sama, kita juga perluas ada namanya kecelakaan diri untuk penumpang maupun pengemudi. Jadi, dalam produk standar itu sebenarnya adalah kecelakaan atau perbaikan parsial ataupun total loss dari kendaraan itu sendiri ditambah dengan tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mengalami kerugian akibat kita menggunakan kendaraan bermotor kita. Jadi, kita boleh membeli sesuai dengan kebutuhan kita. Tetapi, ada juga yang merasa cuma perlu ke cover yang total loss aja. Total loss aja biasanya itu kalau kerusakannya kecil-kecil, misalnya dia bilang, saya bisa, saya punya budget untuk itu. Tetapi, kalau mobilnya hilang misalnya, atau kerusakan berat sehingga biaya perbaikannya itu mencapai 75% dari harga kendaraan itu sendiri, bagi dia mungkin terlalu berat. Jadi, si customer itu atau calon tertanggung itu bisa membeli cover yang terbatas pada total loss aja. Dan harganya memang lebih murah dibandingkan jaminan yang komprehensif tadi.